Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari yang cerah ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan kemarin juga banyak sekali yang request di instagram saya Banyak yang nge-DM juga Dan komen juga di channel youtube saya Ngomong ko Marcel tolong dong ngeramalin Vero lagi Sama Wilona gimana Tolong ngeramalin Vero sama Aurel gimana Dan lain sebagainya Banyak banget yang request Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ciri-ciri jodoh Vero Bramasta Tuh kan kalian yang nunggu-nunggu Tuh ya dari kemarin ya Saya akan meramalkan ciri-cirinya Jodoh Vero Bramasta Daripada kalian penasaran Saya akan meramalkan di video kali ini Ya Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana ciri-cirinya Ya karakter wanita Vero Bramasta Tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu di bawah sini Diklik dulu di bawah Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Jangan lupa ya Karena lonceng itu untuk membuktikan Untuk menotifikasikan Ketika saya upload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasi dari Youtube Nah ya Di subscribe dan di klik tombol lonceng Jangan lupa teman-teman Karena subscribe itu gratis Atau Halilintar ngomong kayak gitu ya Subscribe itu gratis Gak dipungut biaya Nah kalian di klik dulu tombol subscribe-nya Sudah? Nah dan buat kalian juga yang ngepengen diramal secara pribadi Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ya boleh DM ke Instagram saya Di atmarcelwen M-A-R-C-L-W-E-N-N Ya disini ada nih Instagram saya ya Kalian mau nanya tentang jodoh kalian Mau nanya ciri-ciri jodoh kalian Nanti mau nanya tentang hubungan kalian Sama pacar kalian Atau sama pasangan kalian Atau kah karir kalian ke depan Gimana? Kalian langsung DM ke Instagram saya Nanti pasti saya akan bales satu persatu teman-teman ya Lasso DM Oke Nah sekarang saya akan meramalkan Bagaimana ciri-ciri jodoh Feral Dramasta Feral itu saya sudah pernah ramal di video sebelumnya Lahir di tanggal 11 September Yaitu memiliki Sodiak Virgo Nah karakter Virgo sendiri itu memiliki orangnya Yang pertama itu suka dengan yang namanya kebersihan Orang Virgo itu suka dengan yang namanya kebersihan Bersih kamarnya Bersih pakaiannya Ruang tamunya Tempat tinggalnya Semuanya bersih ya Suka dengan kebersihan Segala sesuatu yang bersih dia suka Terus orangnya rapih Jadi kemana-mana itu dia suka sekali rapih ya Jadi dari segala bentuk penampilan Dari rambut Dari wajah Itu dia suka sesuatu hal yang rapih ya Jadi kalau misalnya pakai baju kusut Lecek dia pasti akan Tolong dong setrikain lagi dong gitu Tolong disetrika Atau dirapiin Atau ganti baju Pokoknya dia suka sesuatu hal yang bersih dan rapih Terus orangnya itu Suka bekerja keras ya Virgo itu suka bekerja keras Dia dalam melakukan aktivitasnya Dan dia itu Memiliki ambisinya yang tinggi Untuk mencapai Kesuksesannya Atau mencapai cita-citanya Ya itu bagus sekali teman-teman ya Dan Virgo itu memiliki Tiga Sodiak yang cocok dengan Virgo Ya Memiliki tiga Sodiak yang cocok dengan Virgo Virgo itu cocok dengan tiga Sodiak ini Yang pertama adalah Capricorn Dan yang kedua adalah Aquarius Yang ketiga adalah Pisces Jadi Virgo itu cocok dengan ketiga Sodiak tersebut teman-teman Jadi kalau kalian Kalian memiliki Sodiak Virgo Dan pasangan kalian memiliki Sodiak Aquarius Menurut Sodiaknya kalian cocok Atau Pisces dengan Virgo itu cocok Atau Capricorn dengan Virgo itu cocok Nah jadi Capricorn, Aquarius, dan Pisces itu cocok dengan Virgo Tapi gak semua ya Ada juga yang kalian Sodiaknya Virgo Mungkin pasangan kalian Sodiaknya Gemini Kalian cocok juga banyak Tapi kalau menurut Sodiak Tiga Sodiak tersebut itu cocok dengan Virgo Karena karakteristik sifatnya itu bisa saling melengkapi Jadi yang satunya penyabar Yang satunya gak penyabar Jadi saling klop gitu Yang satunya butuh di support Yang satunya men-support Jadi klop gitu teman-teman Jadi Virgo itu cocok sama tiga Sodiak tadi Nah kalau itu versi Sodiaknya Sekarang saya akan meramalkan Dari segi versi Kartu Tarotnya Apakah Kartu Tarotnya berbicara seperti sama Sodiaknya Atau berbeda saya juga gak tahu Dan yang jelas Nanti saya akan mengambil dua kartu Dari Kartu Tarot ini Nanti saya akan meramalkan Ciri-ciri jodoh Feral Bramasta Itu kayak apa ciri-cirinya ya Jadi saya mau acak Dan nanti saya ambil dua kartu teman-teman Daripada kalian penasaran Kemarin ngomong komarsel Tolong meramalkan Feral Aurel Tolong meramalkan Feral Wilona Balikan enggak dan lain sebagainya Nah daripada kalian penasaran Jadi langsung aja saya ramalin Oke Langsung ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama yang keluar adalah The Empress Nah ya Jadi ada sosok seorang wanita Yang duduk di kursi Dan belakangnya itu Pemohonan sesuatu Apa namanya pemandangan yang indah Yang sejuk yang baik Ya kalau saya lihat dari kartunya Ciri-ciri jodoh Feral Bramasta itu Sosok keibuannya sangat tinggi Ya memiliki sosok keibuan yang sangat tinggi Yang kedua itu Orangnya itu sangat Apa ya Sangat mensupport Feral dalam melakukan aktivitasnya Nih ciri-cirinya Sosok keibuannya sangat tinggi Ya Sosok keibuan tahu ya Sosok keibuan itu Orangnya penyabar ya Orangnya penyabar Orangnya sayang sekali dengan keluarga Mampu memberi support pasangannya Jadi orangnya dewasa Keibuan itu artinya dewasa Jadi sosok jodoh Feral nanti Orangnya keibuan Jadi sosoknya orangnya dewasa Dia mampu mensupport Mampu apa namanya Memberi support pada pasangannya Untuk melakukan pekerjaannya Dan orangnya sangat penyayang sekali Penyayang keluarga Penyayang suami Penyayang anak Ini sangat luar biasa sekali Kalau saya lihat dari kartu yang pertama Jadi sosok keibuannya sangat tinggi Jadi ciri-ciri jodoh Feral Bramasta Seperti itu Nah kalian Kebak sendiri Orangnya seperti apa Dan gambarannya gimana Kalian yang pilah-pilah sendiri Saya hanya memberikan tanda aja Oke yang kedua Saya mau acak lagi kartunya Saya mau ambil kartu yang kedua Ciri-ciri jodoh Feral Bramasta Itu seperti apa ya Oke nanti saya akan ambil satu kartu lagi Dan saya akan mengartikan teman-teman Oke langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua adalah Kebalik Eight of Pentacles Lihat teman-teman Eight of Pentacles Eight of Pentacles ini Dilambangkan dengan Delapan koin emas Delapan koin emas Saya sudah pernah menjelaskan ya Bahwa angka delapan itu adalah Angka yang paling baik Ya angka yang baik Kalau menurut saya ya Angka yang baik Kenapa baik? Karena angka delapan ini Angka yang tidak memiliki Patahan dalam angka tersebut Kalau angka satu itu patah Angka dua patah Tiga patah Empat patah Lima patah Angka delapan itu gak patah Dia nyambung terus Seperti ini teman-teman Jadi itu membuktikan bahwa Rezekinya baik Rezekinya bagus ya Jadi kalau saya lihat dari kartunya Delapan koin emas ini adalah Sosok pasangan Feral Bramasta Tadi kemudian hari itu memiliki Rezeki yang baik Jadi pembawa rejeki Pembawa hoki Ya kalau saya lihat Pembawa hoki Hokinya tinggi Jadi ketika Feral Ada di samping pasangan tersebut Dia itu memiliki rasa percaya diri Untuk bekerja baik ya Semangat Jadi bekerjanya semakin semangat Karena istrinya itu Pembawa rejeki yang baik Ya Pembawa rejeki yang baik Dan juga Bisa juga diartikan bahwa Jodho Feral Bramasta itu nanti Orangnya pekerja keras Ya Pekerja keras Orangnya pekerja keras Dan orangnya Apa namanya Mampu mensupport Yang tadi saya bilang Ya Nah Ad of Pentacles ini Dilambangkan dengan suatu rejeki Ya Rejeki itu bisa datang dari Istrinya mensupport suaminya Atau pacarnya mensupport pasangannya Itu bisa terjadi seperti itu Atau bisa juga Si pasangannya ini Memiliki jiwa pekerja keras yang tinggi Ya Jiwa pekerja keras yang tinggi Jadi Orangnya suka bekerja Dan gak suka nganggur Tapi kalau saya lihat Ini orangnya memiliki jiwa pekerja Jiwa bisnis Ya Jadi Mampu Apa namanya Memikirkan suatu bisnis Atau pekerjaan Untuk Keluarganya nantinya Ya Kalau saya lihat Rejekinya baik Karena Ad of Pentacles Melambangkan suatu rejeki yang baik Karirnya yang baik Orangnya pekerja Dan kalau saya lihat Dari kartu yang pertama tadi ini Orangnya itu Sosoknya keibuan Ya Di Empress Sosoknya keibuan Cinta sama keluarga Orangnya dewasa Jadi kalau saya lihat Dari kartunya ini Pasangan Feral Bramaste itu Nanti orangnya dewasa Dewasa Mampu Menyayangi Keluarganya dengan baik Jadi Mensupport pasangan Dalam keluarganya Kalau saya lihat Dan yang kedua Ini adalah Memiliki jiwa Bisnis Atau memiliki jiwa Pekerja Dan mampu Men-support Suaminya dalam Melakukan suatu pekerjaan Jadi rejekinya akan baik Terus Baik Sangat baik Itu ciri-cirinya Jodoh Feral Bramasta Nah kalian Pikirkan sendiri Orangnya siapa Dan kalau Saya hanya membaca Tandanya aja Teman-teman Ya Dan Sekali lagi Sekian video Saya Ramalan kali ini Dan kalian Yang pengen diramal Secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram Saya ada disini Kalian mau nanya Tentang jodoh kalian Ciri-cirinya Seperti apa Kalian mau diramal Seperti ini juga bisa Kalian mau nanya Nanti Suami gue Seperti apa ya Nanti pasangan gue Seperti apa ya Atau Kalian juga Yang ngomong Nanti saya Kedepannya Rezekinya gimana ya Atau karirnya gimana Dan lain sebagainya Saya hanya membaca Tandanya di tarot Kalian boleh langsung DM ke Instagram Saya disini Atmarcelwen M-A-R-C-E-L-W-E-N-N Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Pasti saya akan Balas satu persatu Teman-teman ya Karena dari kemarin Banyak sekali Yang DM Minta diramal Banyak banget Dan saya harus Membalas satu persatu Dan kalian Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Jangan lupa Klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan Notifikasi terbaru Dari saya Ketika saya upload Video terbaru Saya akan setiap hari Upload Dari Jam 2 Jam 3 Atau jam Setengah 3 Antara itu Saya pasti akan upload Video setiap harinya Oke Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah Men-support channel saya Semoga kalian Sukses selalu Bisa meraih Apa yang anda inginkan Dan Sekali lagi Nama saya Marcelwen Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax